Sementara itu pemirsa SMP Sains Cahay Al-Quran memperkuat pendidikan berbasis teknologi. Di era sekarang, sudah cukup banyak lembaga pendidikan yang mengintegrasikan antara kurikulum merdeka dan kurikulum pesantren. Salah satunya SMP Sains Cahay Al-Quran atau SCA Pekalongan, yang merupakan sekolah penggerak angkatan kedua dengan menerapkan kurikulum merdeka. Kepala SMP Sains Cahay Al-Quran Pekalongan, Selamat Edy, mengaku bersyukur. Meski tergolong baru, masyarakat mulai lebih mengetahui dan mengenal SMP Sains Cahay Al-Quran, di mana dalam pembelajarannya lebih menekankan kepada siswa untuk belajar lebih menyenangkan, lebih efektif, serta ada proyek-proyek yang bisa diikuti oleh siswa agar bisa mencapai siswa yang lebih mandiri. Pihaknya menyebut saat ini ada 35 guru dan karyawan di SMP SCA, dengan jumlah peserta didik 258 orang. Di tahun ke-7 SMP SCA Pekalongan ini, pihaknya berharap sekolah terus menorehkan prestasi yang lebih baik lagi. Jumlah siswa kita ada di 268. Malang berjalan ke 7 tahun ini, respon masyarakat cukup baik dengan adanya SMP Sains Cahay Al-Quran ini. Akhirnya sudah diterima dan masyarakat sekitar sudah banyak mengetahui tentang keberanian SMP Sains Cahay Al-Quran ini. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.